Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayiati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abdu rasuluhu alladhi lanabiyya ba'dah amma ba'd Ayu al-hadiruna wal-hadirat bapak ibu semuanya Kaum muslimin wal muslimat jamaah ta'lim duha masjid jami al-fajar Semoga kita berada di tempat ini Selalu diberkahi dirahmati dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah penyusur kita hanya kepada Allah Yang telah memberikan nikmat kesehatan nikmat kesempatan Sekalipun suasananya hujan mendung Tetapi tidak mengalahkan semangat kita untuk datang ke madris ilmu Semoga ini semua menjadi langkah kemudahan kita Menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Telah dan satu-satunya dalam hidup ini Yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman Tema kita tentang kajian sakofa islamiyah yaitu kehormatan dan kesucian dalam Islam Sebagai sarana tarbiyah nafsiyah Tarbiyah nafsiyah artinya pembinaan diri kita Sebab nilai kita di mata Allah itu adalah jiwa Bukan fisik Bukan tampilan badan Tapi sejauh mana hati kita Jiwa kita menjadi jiwa yang bersih Yang nanti di akhirnya itu adalah Kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayatuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki Radiyatam radiyya fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Maka semua kehormatan dalam Islam ini Menjadi sarana buat kita untuk mensucikan batin Hari ini banyak kaum muslimin dari Indonesia, dari Bekasi Berkunjung ke Baitullah Untuk melaksanakan ibadah umrah Apa tujuannya? Untuk mensucikan jiwa Diampuni dosa-dosanya dengan mudah oleh Allah Karena mereka berada di tempat yang sangat mustajar Itulah tanah suci Mekah Itulah tanah suci kota Madinah Maka salah satu doa Rasulullah SAW Yang selalu kita bacakan ketika sudah masuk Bulan Rajab kemudian Syaban saat ini Yaitu doa yang ada dalam hadis Allah Mabarik Li fi rajab wa syaban Wa balik ni Ramadhan Ya Allah berkahilah untukku Di bulan Rajab dan bulan Syaban Dan sampaikanlah aku ke bulan syaban Inilah mungkin yang bisa kita katakan sebagai tarhib Kita kan suka mengadakan tarhib Ramadhan Jadi tarhib Ramadhan ini Rasulullah mencontohkan itu dua bulan sebelum datangnya Ramadhan Yaitu mengulang-ulang doa ini Allah Mabarik Li fi rajab wa syaban Wa balik ni Ramadhan Ya Allah berkahilah aku di bulan Rajab dan di bulan Syaban Dan sampaikan aku ke bulan suci Ramadhan Islam ini adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia Maka bisa kita katakan Al-Islamu dinul fitrah Fitrah itu sesuatu yang alamiah Tidak bisa dibuat-buat Sudah kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan irodatnya kepada kita Sehingga kita punya namanya al-fitrah Diturunkanlah sebuah agama yang namanya al-Islam Dan itu sejalan dengan fitrah manusia Maka beragama identik dengan menjaga kehormatan Kesucian Al-hurumat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Islam ini Kehormatan atau kesucian ada yang bersifat lahiriyah Dan ada yang bersifat maknawiyah Batin Kesucian lahiriyah ini biasanya Dibahas dalam kitab-kitab fikih Sedangkan kesucian batin Biasanya dibahas dalam kitab-kitab tasawuf Dua ilmu yang sangat penting Fikih itu melihat Suci dan najis secara kasat mata Bisa dilihat Kita gendong anak Kita yang sudah dikasih makanan tambahan Tiba-tiba dia kencing Ya Najis enggak hukumnya Najis Bisa dilihat? Bisa Karena ada Tanda-tandanya Itu wilayah ilmu fikih Suci badan Suci pakaian Suci tempat Tapi kalau Najisnya Najis batin Ini gimana Cara Mensucikannya Disitulah tampil Para ulama-ulama Tasawuf Dimana Ini merupakan Inti risalah Nabi kita Beliau diutus dengan Tiga Mandat Tiga amanah Dari Allah Nabi diutus untuk apa? Untuk Membacakan Ayat-ayat Allah Quran dan Alam semesta ini Quran Ayat Allah yang dibaca Alam semesta ini Ayat Allah yang dilihat Jadi ada Al-ayatul Quraniyah Ada Al-ayatul Al-mariyah Di depan kita Ada pepohonan Di depan kita Ada gunung Di depan kita Ada lautan Ayat min ayatillah Yang kedua Nabi diutus untuk Melakukan Tazgiatu nafsi Mesucikan Jiwa Batin Allah dan Rasul Yang menetapkan Kehormatan ini Bukan siapa-siapa Ustaz Wajib menghormati Apa yang Allah Tetapkan Kita pun Orang awam Wajib menghormati Apa yang Allah Tetapkan Kemudian Dikuatkan oleh Rasulullah S.A.W. dalam Dalam hadis-hadisnya Atau dalam Sunnah-sunnahnya Lihat di Al-Hajj ayat 30 Ini menjadi dalil Buat kita Zalika Zalika Begitu juga Pernah kita singgung Sudah bertentangan Saya sempat dijelaskan Secara fisik Maaf Allah Pencipta kita Semua Dialah yang Memberikan ajaran Yang sesuai dengan Fitrah manusia Al-Quran Dibacakannya Di hadapan orang yang Non-Muslim Itu pasti Dia meyakini Keindahan itu Dan banyak dulu Sahabat-sahabat Yang belum masuk Islam Ketika sahabat itu Membacakan ayat Yang diturunkan Itu langsung Ini bukan Perkataan manusia Ini bukan Perkataannya Muhammad Meyakini itu Sehingga dengan Keajaiban Bahasa Al-Quran Ini mereka Masuk Islam Berarti kan Sebelum Islam Sudah Merasakan Keindahannya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Lihat Bukan empat ya Lima ya Saya tambahkan Tadi satu ini Saya pas lihat Lihat kok Ini zam-zam Tidak masuk Gitu ya Ya Pak Jadi ada lima Kehormatan Dan kesucian Dalam Islam ini Ya Dan kita Dan kita selalu Bermu'amalah Berinteraksi Dengan lima hal ini Pertama Tempat Kenapa Masjid Al-Fajr ini Namakan Tempat yang suci Dari mana Kita Menyimpulkan Hukumnya Dari masjid yang ada Di Tanah Suci Mekah Madinah Dan Baitul Maqdis Janganlah kalian Berkeinginan kuat Untuk melakukan Kunjungan-kunjungan Rihlah Rihal itu kan Jamannya Rihlah Bukan cuman sekali Berkali-kali Kalau kita mampu Kunjungi itu Mekah Madinah Baitul Maqdis Dan di tiga kota Itu ada masjid Di Mekah Ada Masjid Haram Di Madinah Ada Masjid Nabawi Di Baitul Maqdis Ada Masjid Al-Aqsa Maka Di bumi manapun Ketika dibangun Sebuah masjid Maka hukumnya sama Ini tempat Yang dihormati Allah Dan batin kita Kalau duduk di masjid Beda Beda dengan Di tempat lain Pulang ke rumah Duduk di sofa Beda dengan di masjid Kenapa? Ini Tempat yang kita pilih Untuk Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya masjid Tempat sujud Yang kedua Waktu Waktu ini ada Empat bulan Kemudian ditambah Dengan Ramadan Serah khusus Berarti kita punya Lima Kesucian Secara waktu Yaitu lima bulan Ramadan Bukan bulan Biasa ya Masing-masing Kita itu Menyambut Dengan Keimanan Dengan Keimanan Dengan senang hati Ini adalah Anugerah Allah Untuk kita semua Kita ambil Kesempatan Yang terbaik Puasanya Salat Terawihnya Tilawah Qur'annya Kemudian yang ketiga Kehormatan Dan kesucian Seorang muslim Seorang muslim Ini dihormati Allah Apalagi dia Seorang ulama Apalagi dia Seorang wali Kekasih Allah Barang siapa Yang menyakiti Kekasihku Aku izinkan Untuk diperangi Kalau bukan manusia Yang memeranginya Malaikat Yang Allah perintahkan Untuk memeranginya Allah tidak pernah Lupa Allah tidak pernah Tidur Orang yang zalim Akan dibalas Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kehormatan Dan kesucian Dalam bentuk kitab Bagaimana kita Nyebutnya Kitab suci Al-Quran Yang kelima Ini Air suci Yang disebut dengan Zamzam Tadi saya lihat Di hadis ini Doa ketika Mau minum Zamzam itu Allahumma inni As'aluka Ilman nafi'a Warizkon Wasi'a Wasyifa'an Min kulida'in Wasaqamin Birahmatika Ya arhamurahimin Inilah jawaban Krisis global Saat ini Ada pada doa Rasulullah S.A.W. Ketika minum Zamzam Lihat ini Allahumma inni As'aluka Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ilman nafi'a Ini adalah Pendidikan Education Pendidikan itu Harus sampai Kepada ilmu Yang manfaat Buat apa Anak kita Disekolahkan SD SMP SMA Sampai kuliah Na'udzubillah Ilmunya Tidak Manfaat Coba Allahumma inni As'aluka Ilman Nafi'a Ini pendidikan Yang kedua Warizkon Wasi'an Ekonomi Lihat Ekonomi kita ini Supaya luas Mudah Jadi ada Aspek pendidikan Ada aspek Ekonomi Kemudian Wasifa'an Min kulida'in Wasaqamin Ini adalah Kesehatan Birahmatika Ya Arhamurahimin Ketakutan kita Pak Ternyata Ada di doa ini Ya jalan keluarnya itu Apakah nunggu Minum Minum zam-zam Kita kan Tidak punya Stok zam-zam Kalau ada Kawan pulang Umrah itu Dikasih zam-zam Ini doanya Ini doanya Pertanyaannya Kalau kita Tidak minum zam-zam Boleh gak dibaca Doanya Boleh gak Boleh Doa itu Boleh Yang penting Isinya kita tahu Kita minta ilmu Yang manfaat Rizki yang Lapang Ya Sembuh dari segala penyakit Sehat selalu Kan itu Inilah ayat-ayat Yang tadi kita bacakan Coba kita lihat Tafsirnya disini Ya Asya'iru Al-ibadat Zahirah Ibadah yang Dimunculkan Zahirah itu Ya Dinampakkan Jangan sembunyi-sembunyi Sa'un kanat Kabiratan Amsagiratan Mislu Tawaf Bilbaid Ya Tawaf di Ka'bah itu Ya Syiar Allah Sa'idi Sofa Marwah Azan Iqamat Ya Wa Gheruha Min Sha'id Al-Islam Fa Seorang bertakwa itu Selalu Mentakzim Syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait Masalah Waktu ini Ada 4 bulan Di surah At-Tawbah Ayat 36 Ya Saking Ini dihormati oleh Allah dan Rasulnya Ternyata Di zaman Jahiliyah pun Ya Masyarakat Jahiliyah itu Menghormati 4 bulan Yang sama Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Sama Rajab Persis itu Sampai-sampai Kata Imam At-Tawbari Ada Seorang anak Berpapasan Di jalan Berpapasan langsung Berhadap-hadapan Dengan Pembunuh Ayahnya Dia tahu Persis ini Yang membunuh Ayah saya Tapi ketemunya Di 4 bulan Yang dihormati oleh Orang Jahiliyah Dia tidak Membentaknya Bahkan Tidak Mengancamnya Apalagi Membunuhnya Kenapa Saya harus Menghormati Ini bulan Yang diagumkan Oleh Masyarakat Jahiliyah Nah ketika Rasulullah Diutus Allah Menurunkan Ayat At-Tawbah 36 ini Dan Persis Bulannya pun Bulan Yang sama Oleh Masyarakat Jahiliyah Jadi kita Tidak mengikuti Jahiliyah Yang ikuti Ayat Mengikuti Ayat Bahkan Nama-nama Bulan Yang satu Tahun Sudah Dikenal Di zaman Jahiliyah Termasuk Ramadan Yang diganti Oleh Rasulullah Itu Hanya satu Ya Bulan Muharram Saja Awal Tahunnya Sisanya Itu Yang Sebelasnya Orang Jahiliyah Menyebutnya Ramadan Syawal Zulqadah Zulhijjah Sama Kemudian Di Haji Wada Ini Rasul Menyampaikan Sabdanya Wahai Manusia Atau Sahabat Waktu Telah Berputar Dengan Keadaannya Sejak Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Bilangan Bulan Disya Allah Itu Ada 12 Bulan Tetapi Ada Empat Bulan Yang Dihormati Yaitu Rajab Kemudian Jumat Awal Rajab Yang Berada Di Antara Jumat Sani Dengan Syaban Kemudian Zulqadah Zulhijjah Dan Muharram Jadi Ada Empat Ditambah Lagi Bulan Secu Ramadan Lalu Apa Pesan Allah Dalam Ayat Ini Jangan Sekali Kali Kamu Berbuat Zolim Atau Dosa Di Bulan Bulan Yang Empat Ini Artinya Dosa Itu Di Bulan Apapun Sama Dihukum Sama Allah Tapi Ketika Di Bulan Yang Empat Ini Itu Ditingkatkan Hukumannya Di Sisi Lain Kalau Kita Berbuat Baik Amal Kebaikan Dibedakan Lagi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saat Ini Empat Bulan Yang Dihormati Sudah Kita Lewati Karena Kita Sudah Dipekan Keberapa Sya'aban Ini Ramadhan Tinggal sedikit Lagi Kemudian Ini Hadis Terkait Ayat Tadi Itu Kalau Memang Dosa Itu Sanksinya Juga Ditingkatkan Dilah Allah Maka Pahala Pun Ditingkatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memilih Dari Makhluknya Sesuai Dengan Kehendaknya Contoh Memilih Dari Malaikat Itu Sebagai Utusan Ada Malaikat Yang Dipilih Oleh Allah Sebagai Utusan Siapa Itu Jibril Diutus Untuk Menyampaikan Wahyu Kepada Nabi Muhammad Kemudian Ada Lagi Rasul Yang Allah Pilih Ada Lagi Allah Memilih Bumi Sebagai Masjid Allah Memilih Bulan Yang Mulia Yaitu Ramadan Dan Ashurul Hurum Allah Memilih Hari Hari Dalam Tujuh Hari Itu Dalam Sepekan Ada Satu Yaitu Jumat Kemudian Allah Pilih Juga Terus Sekian Banyak Malam Dalam Satu Tahun Yaitu Malam Laylatul Qadr Lihat Banyak Banyak Ada Tempat Masjid Ada Malaikat Yang Dimuliakan Allah Jibril Ada Manusia Dari Kalangan Nabi Rasul Bahkan Ada Malam Yang Allah Muliakan Juga Nah Rajab Ini Bulan Yang Utama Sehingga Ada Pendapat Disini Imam Ibn Rajab Al-Hambali Kata Beliau Para Salafus Soleh Dulu Dengan Senang Hati Ketika Datang Bulan Rajab Itu Memperbanyak Puasa Puasa Sunnah Jalan Tengahnya Adalah Begini Empat Bulan Ini Kan Yang Ada Puasa Sunnah Dengan Nama Khususus Itu Cuman Dua Bulan Haji Sama Bulan Muharram Bulan Haji Ada puasa Tanggal Sembilan Bagi Yang Tidak Haji Kalau Yang Haji Tidak Boleh Puasa Karena Ada Wukuf Di Arofah Maka Ibu Nanti Kalau Haji Jangan Puasa Di Hari Arofah Fokus Untuk Wukuf Kemudian Di Bulan Muharram Ada Puasa Tanggal 9 Dan 10 Namanya Tasu'ah Dan Ashura Zulqadah Ada Puasa Khusususnya Tidak Ada Rajab Juga Tidak Ada Jadi Kalau Saya Banyak Ditanyain Ustaz Emangnya Puasa Rajab Itu Tidak Ada Hadisnya Nah Ini kan Bulan Yang Dihormati Allah Rasulullah Dihormati Oleh Keduanya Saya Bilang Kalau Tidak Ada Dalil Khusus Maka Puasa Puasa Sunnah Yang Ada Dalilnya Diperbanyak Contoh Apa Puasa Senin Ada Hadisnya Puasa Kamis Ada Hadisnya Puasa Nabi Daud Ada Hadisnya Ada Puasa Ayamul Bit Juga Ada Hadisnya Nah Jangan Sampai Kita Memunculkan Sebuah Nama Dalam Ibadah Itu Tidak Ada Dari Nabi Sallallam Nanti Kalau Kita Dituduh Sebagai Ahlul Bida Jangan Marah Itu Karena Ibadah Dibikin Bikin Sama Yang Bersangkutan Ya Jadi Tetap Kita Bisa Puasa Sunnah Cuman Puasa Sunnah Yang Ada Pada Dalil Yang Sudah Ditetapkan Senin Kamis Ayamul Bit Puasa Nabi Daud Dan Seterusnya Termasuk Disini Imam Sufyan As-Sawri Belia Itu Sangat Senang Berpuasa Di Bulan Yang Allah Hormati Kenapa Dinamakan Asyul Hurum Dengan Dua Alasan Yang Pertama Pada Bulan Tersebut Diharamkan Berbagai Pembunuhan Maka Orang Jahiliah Pun Meyakini Hal Ini Yang Kedua Pada Bulan Tersebut Larangan Untuk Melakukan Perbuatan Haram Lebih Ditekankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma Cuma Kita Sering Lupa Ada Di Bulan Sukok Dah Sama Dengan Bulan Syawal Di Bulan Haji Sama Dengan Bulan Di Bulan Jumad Awal Dan Terkait Kesucian Ramadhan Ini Ada Ayatnya Kemudian Dijelaskan Dalam Hadis Nabi S.A.W. Bulan Suci Ini Contohnya Apa Di Sini Hadis Itu Nah Ini Asyamujunnatun Innalis So'imi Indafitri Da'watun Laturad Bagi Orang Yang Puasa Ketika Menjelang Berbuka Puasa Itu Doa Doa Yang Tidak Ditolak Oleh Allah Barang Siapa Yang Berpuasa Sehari Saja Di Bulan Ramadhan Maka Tubuhnya Dijauhkan Dari Ap Neraka 70 Kharifan Sabina Kharifan Ini Penjelasannya Dalam hadis Adalah Orang Yang Berjalan Kaki Non Stop 70 Tahun Jalan Mulai Dari Sini Terus 70 Tahun Sampai Mana Itu Jalan Jalan Kaki Non Stop Saya Yakin Mekah Juga Lewat Enggak Naik Pesawat Jalan Kaki Jadi Ini Fadilah Keutamaan Siapapun Yang Berpuasa Sehari Di Ramadhan Itu Hitungannya Dia Mendapatkan Sabaina Kharifan 70 Tahun Perjalanan Kaki Hari Kedua Puasa Lagi Sama Sabaina Kharifan Dia Dapat Hari Ketiga Sama Dapat Lagi Begitu Sampai Selesai Ramadan Ini Banyak Yang Belum Tahu Umat Islam Ini Kalau Pas Ramadan Dia Sengaja Tidak Puasa Sengaja Ditinggalin Dia Tidak Sakit Tidak Lansia Fisiknya Masih Kuat Sengaja Dia Tidak Puasa Sehari Saja Kemudian Diganti Dengan Kodo Setahun Dia Puasa Itu Dianggap Belum Lunas Ini Berat Banget Ini Karena Ketika Agama Ketemu Dengan Adat Istiadat Tradisi Ini Agak Berat Mengubahnya Contoh Di Satu Daerah Itu Dia Membiasakan Puasa Ramadan Cuman Hari Pertama Kedua Ketiga Kesononya Sudah Tidak Puasa Coba Nanti Dia Nunggu Lagi Pas Lebaran Itu Mikirin Beli Baju Baru Beli Sarungan Ketika Sholat Dia Yang Paling Bagus Bajunya Tapi Puasanya Cuman Tiga Hari Saja Terawih Cuman Tiga Malam Saja Kalau Terawih Mungkin Sunnah Tapi Puasa Ramadan Wajib Hukumnya Ibadah Wajib Dengan Ibadah Sunnah Beda Komitmen Kita Juga Beda Ramadan Diwajibkan Pada Tahun Kedua Hijriah Setelah Nabi Berada Di Madinah Tahun Kedua Kemudian Puasa Ini Ada Puasa Wajib Sama Sebagai Sarana Tarbiah Nafsiyah Kita Pembinaan Diri Kita Puasa Wajib Itu Ada Ramadan Ada Puasa Nazar Nazar Itu Kita Punya Keuntungan Kemaslah Tantan Dari Allah Kemudian Bersumpah Dihadapan Allah Ya Allah Bila Nanti Suatu Saat Aku Sembuh Dari Penyakit Ini Yang Cukup Lama Aku Yang Menderitanya Aku Akan Puasa Selama Satu Bulan Senin Kamis Gimana Gimana Wajib 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 Dengan Nazar Itu Dia Sudah Mengangkat Hukum Sunnah Menjadi Wajib Dengan Nazar Itu Dia Bisa Mengangkat Hukum Mubah Boleh Menjadi Wajib Lalu Nazar Yang Tidak Boleh Apa Pada Sesuatu Yang Diharamkan Itu Satu Tidak Boleh Dilaksanakan Yang Kedua Nazar Pada Yang Sudah Wajib Kalau Saya Sembuh Dari Penyakit Ini Saya Akan Solat Lima Waktu Bisa 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 Wajib Tidak Sudah Harus Dilaksanakan Jadi Nazar Begini Tidak Sah Kemudian Puasa Sunnah Ada Senen Kamis Ayam Mulbit Puasa Di Bulan Haji Puasa Di Bulan Muharam Puasa Setengah Di Bulan Syaban Ini Saya Juga Termasuk Lemah Mengamalkannya Ternyata Di Syaban Ini Bu Puasanya Itu Mulai Tanggal Satu Sampai Tanggal 15 Nyambung Ada Yang Puasa Begini Enggak Yang Kedua Pilihannya Memperbanyak Puasa Puasa Syaban Di 15 Hari Pertamanya Memperbanyak Berarti Kan Bisa Puasa Nabi Daud Bisa Puasa Senin Kamis Dan Yang Ketiga Pilihannya Itu Ini Yang Paling Ringan Yang Paling Banyak Diminati Yaitu Puasa Pada Pertengahan Bulan Syaban Yang Yang Malam Yang 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 Terus Solat Malam Disebut Dengan Malam Nisbu Syaban Ada Apa Nisbu Syaban Catatan Amalan Kita Dalam Satu Tahun Itu Diangkat Ke Langit Disetorkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Menjadi Alasan Kenapa Kau Muslimin Menghidupkan Nisbu Syaban Ketika Diangkat Kata Allah Hambaku Ini Sedang Taat Beribadah Kepadaku Lagi Yasinan Lagi Baca Quran Lagi Solat Malam Lagi Zikrullah Ya Cuman Jangan Terlalu Banyak Dikembangkan Pak Ya Nanti Baca Yasin Tiga Kali Pada Bawa Erminum Terus Dibuka Katanya Biar Nanti Barokahnya Masuk Ternyata Tidak Cukup Dengan Botol Begini Pake Air Galon Di Bawa Mau Kemana Munis Bus Syaban Ini Beda Beda Tipis Akidahnya Etawassulan Barokatan Mendapatkan Berkat Tetapi Tipis Ini Jangan Sampai Yang Dia Ambil Dari Islam Cuman Nisbu Syaban Keseharian Tidak Solat Ya Ada puasa 6 hari Syawal Puasa Nabi Daud Dan Puasa Bujangan Ini sunah Puasa Bujangan Dia Belum Menikah Ataupun Mungkin Mendudak Hasratnya Tinggi Maka Itu Disunahkan Untuk Puasa Boleh Itu Namanya Somul Azim Puasa Anak Bujangan Makruh Puasa Dibenci Puasa Di Hari Jumat Puasa Di Hari Sabtu Puasa Di Hari Ahad Dan Puasa Di Hari Arofah Bagi Yang Berada Di Arofah Gimana Kalau Mbak Mbak Ashura Itu Jatuh Hari Jumat Apakah Makruh Hukum Yang Enggak Kenapa Ini Puasa Yang Sudah Ada Ketetapan Yang Kebetulan Jatuh Pada Hari Jumat Ya Itu Tetap Kita Puasa Arofah Di Hari Jumat Itu Kemudian Puasa Yang Diharamkan Puasa Pada Dua Hari Puasa Di Hari Tashrik Dan Puasa Di Hari Syak Syak Itu Di Penghujung Syakban Kita Bingung Ini Udah Ramadan Atau Masih Syakban Maka Di Hari Syak Inilah Kita Tidak Boleh Berpuasa Karena Niatnya Puasa Ramadan Dengan Puasa Sunnah Beda Kalau Puasa Sunnah Gini Kita Dari Waktu Subuh Belum Minum Apa Jam 10 Dia Putuskan Niat Puasa Sunnah Karena Ini Hari Senin Itu Sah Hukumnya Selama Waktu Zuhur Belum Lewat Itu Ukurannya Tapi Kau Udah Memakan Siang Jam 1 Wah Samu Puasa Sunnah Enggak Gak Bisa Batasnya Waktu Zuhur Bisa Gak Kita Terapkan Pada Puasa Wajib Ramadan Enggak Makanya Ketika Saya Ditanya Ustaz Niat Puasa Ramadan Itu Bagusnya Berjamaah Diingatkan Diingatkan Atau Masing-masing Lebih Utama Diingatkan Dan Dibaca Niatnya Berjamaah Kan Abis Suat Ada yang pulang Duluan Ada juga Yang masih Di masjid Baca Doa Doa Itu Kan Setelah Itu Oleh Bilalnya Dibilang Begini Kita Sama-sama Niat Puasa Untuk Besok Kan Dibacakan Ini Lebih Afdol Kenapa Lewat Kita Niat Itu Pak Sah Enggak Puasanya Enggak Sah Karena Niat Ini Rukun Maka Jangan Kita Memudahkan Ini Tidak Sesuai Dengan Rasul Sahabat Beda Dengan Kita Dijaga Niatnya Jangan Sampai Lupa Kalau Kita Kan Banyak Lupanya Jadi Abdalnya Diingetin Sudah Nawaitu Salam Al-Qadid Jangan Kita Berkutat Dengan Posisi Niat Niat Itu Kan Di Hati Bisa Enggak Kalau Saya Niatkan Puasa Ramadan Satu Bulan Sekali Aja Itu Bisa Enggak Enggak Bisa Enggak Malamnya Kita Puasa Nanti Nanti Kita Bertanya Lagi Boleh Enggak Niat Salat Satu Tahun Niat Itu Adalah Sebuah Kehendak Yang Berdekatan Dengan Pelaksanaan Itu Niat Kalau Berjauhan Namanya Irodah Ada Kemauan Beda Niat Dengan Irodah Itu Makanya Ulama Fiki Mengatakan Niat Niat Salat Niat Puasa Niat Haji Dia Diniatkannya Itu Berdekatan Dengan Ibadahnya Kemudian Ini Masalah Puasa Itu Disyariatkan Kenapa Ya Ada Manfaat Masalah Ketakwaan Dimensi Spiritual Dimensi Sosial Jiwa Membantu Orang Lain Itu Bangkit Lagi Ketika Ramadan Coba Masjid Berlimpah Ruah Zakatnya Zakat Mal Zakat Fitrah Itu Berlimpah Ruah Ada Yang Namanya Sedekah Tat Tawuan Ngumpul Semua Di Masjid Kemudian Dimensi Kesehatan Puasa Itu Ternyata Sehat Dan Itu Ada Hadisnya Rukunnya Itu Ada Niat Ada Menahan Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Semuanya Ini Terbiah Nafsi Jadi Saya Saya Ingin Menggambarkan Dalam Kajian Pagi Ini Bahwa Semua Kesucian Dan Kehormatan Allah Itu Adalah Wasilah Untuk Membina Diri Kita Menjadi Pribadi Yang Baik Pribadi Yang Soleh Ada Punya Sunnah-sunnah Termasuk Sarana Juga Disini Nah Puasa Ini Ada Tiga Bentuk Yang Paling Tinggi Yang Nomor Tiga Dia Puasa Ramadan Mulutnya Ikut Puasa Matanya Ikut Puasa Tangannya Ikut Puasa Kemudian Ramadan Hanya Untuk Ibadah Pada Allah Bisa Bapak Bapak Kayak Gak Bisa Berhenti Kerja Kayak Gak Bisa Kalau Kita Mengamalkan Yang Ketiga Kayaknya Dapat SP3 Surat Peringatan Langsung Berarti Pilihan Yang 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 Kedua Karena Yang Kesatu Itu Gak Ada Pahala Sama Sekali Sekalipun Kita Susah Payah Gak Makan Gak Minum Itulah Yang Nabi Ingatkan Kepada Umat Nya Berapa Banyak Orang Berpuasa Dia Gak Dapat Apa Apa Cuma Dahaga Dan Lapar Saja Ini Dapat Makanya Pilihan Pahala Itu Ada Pada Yang Kedua Dan Yang Ketiga Disebut Dengan Somul Khawas Kalau Yang Ketiga Khawasul Khawas Yang Pertama Itu Somul Awam Puasanya Orang Orang Awam Ada Amalan Ramadan Disini Yaitu Puasanya Kemudian Yang Kedua Adalah Tilawah Kur'annya Ngasih Makan Kepada Orang Yang Berpuasa Memperhatikan Kesehatan Disini Memperhatikan Harmoni Keluarga Memperhatikan Aktivitas Da'wah Dan Sosial Kemudian Qiyamu Layl Atau Salat Terawih Etikaf Ibu Ibu juga bisa Etikaf Di mana Di tempat Biasa Salat Gak mesti ke masjid Bu Makanya Mulai hari ini Salatnya Jangan Pindah-pindah Ada Satu ruangan Kecil Dimana Ibu dan Anak-anak Perempuan Salat Disitu Itu Namanya Mushollaha Tempat Salatnya Nah Kalau Ibu Salat Lima Waktu Itu Pindah-pindah Kadang Di depan TV Di samping Kamar Mandi Salatnya Nanti Etikaf Dimana Orang tua Kita Dulu Itu Nenek Kita Sekalipun Rumahnya Dari Bilik Bambu Dia Punya Ruangan Khusus Disitu Ada Quran Disitu Ada Tasbih Disitu Ada Meja Untuk Baca Quran Disitu Ada Mukena Kalau Anak Cucunya Masuk Disitu Dimarahin Jangan Ini tempat Nenek Salat Nah Bagi Kau Wanita Ketika Datang Ramadan Ingin Etikaf Bisa Etikaf Disitu Enggak Mesti Ke Masjid Kan Tidak Masjid Ada Sarana Buat Ibu Ibu Membidik Malam Latul Qadar Termasuk Sarana Kita Umroh Bulan Ramadhan Sama Dengan Haji Bersama Rasulullah Kemudian Zakat Fitrah Juga Menjadi Bagian Sarana Tarbiyah Nafsi Bertobatlah Pada Allah Subhanahu Watt Nah Ini Jiwa Yang Tenang Ini Banyak Sahabat Menafsirkan Ibnu Abbas Ya Kulu Al Musaddiqah An Nafsul Mutma Innah Jiwa Yang Membenarkan Apa Yang Ada Pada Quran Dan Sunnah Rasul Dia Yakini Al Fatihah Dia Yakini Ini Karamah Mu'jizat Dari Allah Subhanahu Watt Kalau Kita Enggak Bisa Baca Doa Yang Lain Lain Tapi Hapal Fatihah Menjenguk Orang Sakit Boleh Enggak Dibacain Fatihah Boleh Untuk Kesembuhannya Jangan Sampai Kita Punya Pemahaman Al Fatihah Itu Dibacakan Kepada Yang Sudah Meninggal Temennya Sakit Dibacain Fatihah Marah Dia Kenapa Saya Dibacain Fatihah Emang Saya Sudah Mati Enggak Fatihah Ini Sahabat Pun Menjadikan Alat Untuk Mengobati Orang Yang Disengat Kalajengking Dibacain Fatihah Diludahin Sahabat Lain Dimintar Coba Kamu Bacain Lagi Fatihah Dibacain Walad Amin Diludahin Itu Lukanya Hampir Ada Tujuh Sahabat Yang Melakukan Hal Yang Sama Sembuh Seketika Orang Yang Disengat Kalajengking Akhirnya Dia Ngasih Hadiah Kambing Ambil Kambing Saya Karena Kalian Telah Menyembuhkan Sakit Saya Dari Sengatan Kalajengking Kalau Nanti Ada Yang Digit Tawon Disengat Tawon Atau Kalajengking Bisa Nggak Kita Ikuti Contoh Ini Bisa Ludah Ini Bagian Lukanya Urusan Sembuh Dan Tidak Belakangan Yang Menteri Saya Ikuti Sudah Rasul Nah Akhirnya Sahabat Datang Mada Nabi Ya Rasulullah Kami Ingat Kalau Al-Fatihah Ini Adalah Punya Kekhususan Tadi Kami Mendoakan Orang Disengat Kalajengking Kemudian Kami Ludahi Dan Sembuh Alhamdulillah Al-Fatihah Adalah Alat Untuk Mengobati Yang penting Kita Ini Punya Jiwa Yang Musaddiqah Yang Membenarkan Kemudian Ya Ayatul Nafs Mu'innah Ini Kata Imam Qatada Hual Mu'min Itma'annat Nafsuhu Ilam Mawa'ad Allah Seorang Beriman Yang Yakin Dan Tenang Jiwanya Kepada Apa Yang Allah Janjikan Orang Yang Takwa Pasti Dibuka Kemudahan Oleh Allah Yakin Nggak Saya Udah Sholat Dari Dulu Kok Hidup Masih Miskin Aja Masih Susah Tetangga Saya Kagak Sholat Nggak Pernah Ke Masjid Kaya Bisa Begitu Godaan Bisa Kita Sholat Belum Sampai Kepada Tingkatan Taqwa Kepada Allah Kemudian Juga Disini Imam Al-Hasan Menafsirkan Mereka Itu Tenang Dan Yakin Terhadap Apa Yang Allah Katakan Dalam Al-Quran Kemudian Juga Mereka Yakin Allah Sebagai Tuhan Satu-satunya Itu Maksud Kemudian Barulah Masuk Disini Ternyata Ada Hamba Allah Yang Rajin Ibadah Nggak Diakui Nggak Diakui Nggak Diizinkan Masuk Kedalam Golongan Hamba Allah Ya Allah Ya Allah Dulu saya itu Baca Quran Kamu membacanya Bukan Karena Aku Tetapi Kamu Membacanya Kepengen Dianggap Sebagai Kamu yang Paling Bagus Bacaannya Kamu yang Paling Enak Suaranya Di Di sisi Manusia Sudah Kamu Dapatkan Dianggap Orang Hebat Dalam Baca Quran Tapi Di Sisiku Kamu Wajib Masuk Neraka Ya Allah Kami Sudah Bersedekah Apakah Allah Kazab Tak Bohong Kamu Itu Bersedekah Bukan Karena Aku Tetapi Ingin Dianggap Orang Yang Dermawan Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Manusia Sudah Kamu Dapatkan Tapi Di Sisiku Kamu Wajib Masuk Neraka Tinggal Satu Golongan Yaitu Yang Berjihad Aku Berjihad Ya Allah Di Jalanmu Bohong Kata Allah Kamu Berjihad Bukan Untuk Aku Kamu Berjihad Supaya Dianggap Sebagai Pahlawan Apa Yang Kamu Niatkan Sudah Kamu Dapatkan Dari Manusia Adapun Di Sisiku Kamu Wajib Masuk Neraka Makanya Orang Beribadah Tidak Semua Masuk Dalam Golongan Hamba Hamba Allah Baik Bapak Ibu Sekalian Radiyah Tamardiyah Ini Juga Penting Kita Ridha Kepada Allah Dan Kita Diredai Diredai Allah Subhanahu Wata Jadi Ini Yang Menjadi Tujuan Akhir Hidup Kita Kita Diakus Sebagai Hamba Allah Dan Diizinkan Masuk Kedalam Syurganya Fad Khuli Fi Ibadi Wad Khuli Jannati Baik Ada Pertanyaan Disini Penting Mana Ilmu Fikih Dan Ilmu Tasawuf Itu yang Pertama Dua Duanya Penting Kalau Kita Enggak Ngaji Fikih Enggak Bisa Sholat Kalau Kita Enggak Faham Fikih Kita Enggak Bisa Wudhu Atau Wudhu Tapi Dirasah Kemudian Masalah Tasawuf Ini Gimana Ya Penting Karena Ini Masalah Kesucian Batin Apa Si Yang Menjadi Dosa Itu Sombong Apalagi Ria Ujub Ya Kemudian Angkuh Tidak Ramah Tidak Lembut Itu Dosa Semua Penyakit Apa Penyakit Hati Makanya Penyakit Hati Itu